Apa yang dimaksud hakikat takwa atau hakikat ibadah dalam kitab Tanwirul Qulub fi mu'amalati allamil ghiub hakikat ibadah atau takwa itu ada dalam tiga kategori yang pertama adalah Takhliyah al-qalab anil awsob al-zamina kalau hati kita sudah terbebas terhindar dari yang disebut dengan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita jadi kalau ibadah kita masih ingin dapat pujian dari orang namanya apa? Ria takwanya ibadahnya sudah hakikat atau belum? belum nah biasa yang awam biasa yang rame-rame gitu ngaji asal rame pokoknya rame aja gitu itu dalam zona yang masih rawan satu rawan dengan penyakit hati yang membuat ibadah kita mardud ditolak oleh Allah kena ria lah, kena ujub lah, kena takabur, kena hasad maka ibadahnya itu tertolak maka takwa atau ibadah yang mencapai hakikatnya yang sesungguhnya kategori yang pertama apabila kolbu kita selalu bersih terhindar dari sifat-sifat buruk atau penyakit-penyakit hati kita kategori yang kedua hak kotu kotih takwa yang hakiki atau ibadah yang hakiki adalah rikotul hijab tipisnya penghalang hati antara hati hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kategori hakikat yang kedua apabila kolbu kita disingkap penghalangnya atau hijabnya hijab dunia ah udah gak suka aja dengan permainan dunia yang membuat lalai dari Allah drama Korea berjam-jam habis waktu itu bagian dari penghalang hati bersifat dunia kehidupan dunia dunia disebutkan dalam Al-Quran wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan kategori yang terakhir yang ketiga hakikat takwa atau hakikat ibadah adalah tashilut to'ati wal'ibadah dimudahkannya dientengkannya ibadah kita dan taat kita kepada Allah kalau taat kita ibadah kita masih terasa berat pahit terpaksa ibadah itu terpaksa jalannya juga jadi dorong-dorong saja ya ke mesin ibadah berarti kita belum mencapai hakikat takwa hakikat ibadah selamat menikmati selamat menikmati